Tim Nas Indonesia akan tampil pada Laga Perdana Piala AFF U19 menghadapi Vietnam. Laga penyisihan Grup A ini digelar di Stadion Chandra Baga, Bekasi, Jawa Barat. Hasil pertandingan ini akan sangat mempengaruhi peluang kedua tim untuk maju ke babak berikutnya. Tim Nas Indonesia memiliki keuntungan karena bermain di kandang sendiri. Menjelang Laga Pertama kontra Vietnam, Tim Nas U19 Indonesia telah menjalani serangkaian pemusatan latihan di Jakarta sejak 20 Juni 2022. Sekjen PSSI Yunus Nusi optimistis dengan performa Tim Nas U19 malam ini melawan Vietnam. Yunus menyebut pelatih Tim Nas U19, Sintayong, telah mempersiapkan timnya dengan matang. Sebenarnya Bapak Vietnam juga memiliki peluang dan mereka juga punya prestasi yang bagus di usia muda. Tetapi juga Tim Nas kita U19 punya Ronaldo, punya Perdinan, kita memiliki Adaro Hadi yang dulu pernah gabung di Tim Nas U20 di tahun 2020. Kami masih yakin dan kiat-kiat yang mereka lakukan, kita tahu bersama mereka udah fisiknya udah bagus. Sementara pemain Tim Nas U19 Indonesia, Subhan Fajri mengatakan semua pemain sudah siap untuk menghadapi Vietnam. Subhan menambahkan pelatih T. Sintayong meminta semua pemain untuk tampil maksimal demi meraih poin penuh dalam laga malam ini. Di Biala AFF U19 Indonesia tergabung dalam Grup A bersama dengan Vietnam, Myanmar, Thailand, Filipina, dan Brunei. Target dari saya bermain sportif, bermain pokoknya memberikan yang terbaik besok. Intinya defense kita gak boleh kebobolan sama sekali targetnya. Bagaimana suasana di Stadion Chandra Baga, Bekasi, Jawa Barat menjelang laga Tim Nas Indonesia melawan Vietnam di laga Grup A Piala AFF U19? Saat ini sudah ada jurnalis Kompas TV Abel Insani di sana. Abel, selamat malam. Abel, boleh bercerita gak seperti apa antusiasme pendukung Indonesia menjelang laga melawan Tim Nas Vietnam malam hari ini? Ya, selamat malam Sofi dan juga saudara untuk antusias. Kalau ngomongin antusias, Sofi dan juga saudara sejak tadi sore hingga malam ini, antusias yang begitu besar ini terlihat sekali di Stadion Chandra Baga, Bekasi. Bahkan tadi saya sempat nih ada di belakang saya, ini merupakan supporter-supporter yang memang sudah datang dari mana aja nih? Datang dari mana nih? Jakarta, Jakarta. Jakarta, Jakarta, Jakarta. Sebentar, kita jangan main dulu, tapi kita mau tanya dulu nih, ini namanya Mas siapa nih? Ragil. Mas Ragil. Mas Ragil, kalau menurut Mas Ragil, untuk pertandingan malam ini, Tim Nas Indonesia melawan Tim Nas Vietnam, ini akan seperti apa nih? Pokoknya seru dan pokoknya harus menang Indonesia. Harus menang, ya ini berarti optimis banget ya? Optimis banget harus menang. Tapi kan Vietnam kan punya rapor yang bagus nih di Asia Tenggara nih ya, tetap menang nih ya, optimis ya? Menang, tetap menang. Indonesia harus menang. Harus menang. Wah, udah datang-datang dari Tangerang, mau ngeliat langsung di Bekasi biar Indonesia menang gitu ya? Iya, benar-benar. Oke, baik. Terima kasih Mas Ragil. Nah, ini merupakan salah satu dari supporter yang datang, Sofi, langsung dari Tangerang ke Bekasi dan sudah membawa pasukan juga. Di belakang saya sudah membawa bendera-bendera dari Tangerang nih. Coba dimainin sedikit dong, dimainin dong, dimainin. Indonesia! No, 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 no. Indonesia! Indonesia! No, 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 no. Indonesia! 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 Oke, seru banget, Sofi, ini baru sebagian kecil. Bahkan masih banyak lagi yang membawa pasukan dan sudah masuk ke dalam. Mereka juga punya Mars-Mars nih, Sofi. Seperti yang ada di belakang saya, ini mereka sudah memainkan Mars-Mars mereka. Nah, saya kebayang nih, Sofi, nanti di dalam akan seramai apa. Karena memang sebenarnya pertandingan ini dimulai pada 20.30. Tapi mereka sudah ramai sekali sejak tadi sore hingga malam ini. Sofi. Abel, kalau saya lihat betapa serunya para pendukung tim Nas Indonesia di belakang Anda, pasti mereka optimistis dong ya. Tim Nas Indonesia U19 malam hari ini akan menang ya. Ya, benar sekali Sofi. Mereka sangat optimis begitu ya melihat Indonesia ini menjadi tuan rumah. Lalu juga Indonesia ini juga sudah punya tim penentu atau pemain penentu begitu ya. Seperti Ronaldo. Terus abis itu ada lagi yang lainnya begitu. Ini merupakan pemain penentu yang nanti sudah dilatih oleh pelatih Sinta Yoke agar bisa menjadi optimistis untuk kemenangan tim Nas Indonesia melawan Sieta malam ini di Piala AFF 2019. 2020 loh maksud saya. Oke, Abel terakhir. Kalau pengamanan di stadion saat ini seperti apa? Ya, untuk pengamannya sendiri Sofi, emang sudah sejak tadi sore begitu ya ada 1.500 tim pengamanan yang diterjunkan langsung dari tim gabungan. Begitu ada Polri, ada TNI, Satpol PP dan juga Disup. Ini mengamankan atau menerjunkan 1.500 personil yang nantinya dibagi menjadi tiga. Ada tiga penjagaan yang ini dari tempat pemeriksaan di mana di situ diperiksa apakah ada yang membawa sajam atau benda-benda yang tidak diperbolehkan. Seperti itu, seperti minuman keras, lalu juga narkoba, lalu juga senjata-senjata tajam begitu. Lalu juga setelah ada di pemeriksaan ada juga di pintu kedua yang ini di pintu karcis. Di mana di situ juga pengamanan apakah mereka memang sudah membeli karcis atau belum karena memang untuk karcis yang dibeli ini semuanya melalui online Sofi dan juga saudara. Sehingga mereka yang masuk ini sudah mencetak untuk tiket mereka begitu di mana nantinya diperiksa di situ. Nah yang ketiga ini pengamanan ada di tribun. Nah pengamanan di tribun ini tentunya personilnya lebih banyak daripada pengamanan di saat pemeriksaan ataupun di tiketing. Karena memang untuk tribun ini nanti akan melihat bagaimana situasi di lapangan agar tidak terjadi sesuatu yang memang tidak diinginkan seperti itu Sofi. Itu pengamanannya sendiri sudah sangat siap begitu tadi kata Kapolres dari Metro Bekasi begitu ya. Nah kita akan lihat nanti bagaimana keseruan dari Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam yang akan bertanding pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Bekasi. Oke di Stadion Chandra Baga ya. Baik kita harapkan nanti semuanya lancar karena kemarin terakhir ada pertandingan sepak bola. Waktu itu ketika berada di Bandung kondisinya tidak kondusif sehingga malam hari ini semoga gelarannya lancar dan Timnas U19 Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Abel Insani terima kasih atas laporan Anda dari Bekasi. Terima kasih atas laporan Anda.